Intro Pemirsa Indonesia Junaid Forum Terima kasihnya Anda tetap bersama kami Kita terasa kita sudah di segmen terakhir Ke Mas Heri Apa nih Mas pesan agar bangsa kita Tetap ada adab Iya Kalau bingkai besarnya itu kan Di Pancasila ya Pancasila itu Salah satunya kan unsur Islam disitu Nah kita kembali aja ke Sistem Islam untuk Mendidik Keluarga kita itu Jadi sebagai suami ya kita harus bisa Jadi imam Gitu ya Karena berantakannya rumah tangga itu Karena suami gak bisa jadi imam yang sebenarnya Itu yang pertama Jadi Lalu Kita belajar Islam itu Tidak hanya hafalan Ya Tetapi Ini diilmui lalu diamalkan gitu ya Nah ini Ini menuntut semuanya Guru-gurunya juga harus begitu ya Tidak hanya bisa sekedar ngomong Tapi Gak bisa ngelakoni gitu ya Ini kan Allah juga benci pada orang-orang yang Kaburomaktan Jadi Allah itu paling benci pada orang yang bisa ngomong Tapi gak bisa ngelakuin Ini ancaman pada para guru Pada ustadz ya Siapa aja yang pendakwa-pendakwa itu Jangan dobos aja itu Bahasa jawabnya Ngomong aja tapi gak bisa ngelakoni kan Tapi ini yang penting itu Yang ketiga adalah kita kembalikan Anak-anak kita itu Dan mungkin bisa diadopsi oleh sistem pendidikan kita Bahwa Mempelajari Si roh nabawi Si roh Para sahabat Itu penting Jadi supaya Anak-anak kita Tidak hanya membaca Doraemon Dan bagainya itu kan Yang itu gak ada nilai akhlaknya Nah ini harus kita kembalikan ke situ Ini Tapi ini semuanya lah Jadi Bukan hanya Apa Lembaga pendidikan saja Biasanya orang kalau sudah menekolakan anaknya Sekolah mahal itu selesai Enggak Itu juru-juru salah Nanti anak itu akan mendoakan gurunya Bukan orang tuanya Itu kan latar belakang Kenapa Orang-orang kaya itu Menyekolahkan anak-anaknya Ke sekolah mahal Yang Islam-islam itu Itu kan gitu Nanti berharap Kalau dia mati Anaknya tadi mendoakan Gitu loh Nah Tapi ini gak bisa begitu saja Ketika anak itu merasa dibuang Gak akan mungkin dia akan mendoakan Ya orang tuanya harus memberi Keteladanan Intinya itu Mas Antak Kalau saya mulai memang Problem ini harus dimulai dari Membangun batu-batu itu satu-satu gitu ya Mulai dari kita masing-masing Kemudian keluarga kita benahi Kita ajak hijrah itu jangan sendirian semua Kemudian Mulai menerapkan Bapaknya asik ya kan Menjurahkan anaknya dibiarkan Istrinya dibiarkan Mestinya semuanya Ini komitmen bersama Kemudian yang kedua ya Kita mulai Meneladani bagaimana Kehidupan ya tadi Yang diajarkan dalam Islam itu Adab kepada ulama Adab kepada Apa namanya Para penuntut ilmu Kalau saya ambil pelajaran Hari ini Kalau dari Saudara kita di Nahdotul ulama Ada ulama Muda yang Dijadikan Teladan Contoh oleh masyarakat Kemudian diakui Laki haji bahudin Misalnya Gus bahak ya Kemudian ingin Membuat kemudian perubahan Di Nahdotul ulama Dengan orang Kembali yuk ngaji Datangi para ulama Duduk ngaji Nah kenapa kita juga Di Muhammadiyah Enggak Berpikir untuk ke arah sana Yuk balik lagi yuk Kita hidupkan semua Majelis Kemudian kita coba Mengkaji lagi Dasar-dasar Islam Dari Al-Quran Sunnah Kemudian kita Kitab-kitab Akhlak Kita adab Supaya kemudian Kita bisa Melahirkan generasi selanjutnya Itu generasi yang Insya Allah punya adab Punya akhlak Tantangan kita hari ini Teknologi Dan satu ya Yang saya kadang-kadang Punya catatan terakhir Mas Imam Di Barat itu kan Betul-betul Terus-terusan Secara masif Digencarikan istilah Millenial Di kita juga Banyak yang latah Akhirnya ikut-ikutan Sampai kemudian Ada istilah Millenial Enggak boleh dihukum Enggak boleh Saya bilang Kalau begitu Rasulullah salah dong Orang-orang anak Tujuh tahun Harus dipukul Kalau enggak solat Nah tapi di konsep Pendidikan millenial Kan enggak boleh Nah ini saya bilang Ini kayaknya Ada sesuatu Yang perlu kita waspadai Ada sesuatu yang Ini jangan-jangan Adab itu hilang Gara-gara kemudian Kita ikut-ikut sesuatu Dari Barat Yang sebenarnya Bertentangan dengan Islam Tanpa kita sadari Makanya menurut saya Bukanlah dengar-dengar Istilah-istilah yang kayak gitu Dari Barat Kita tetap fokus aja Belajar Islam Terapkan Amalkan Islam dengan benar Sehingga kemudian Rahmatan di alam itu Akan tetap di Indonesia Bisa terwujud Besok kemudian Kita bisa melahirkan Yang terakhir Saya ingin Ini Mas Imam Mengingatkan kepada Para pemimpin yang mengakui Sebagai muslim Eh Pak Bapak punya tanggung jawab Masyarakat yang Bapak pimpin Itu dari tingkat RT RW Kelurahan Desa Kemudian kecamatan Kabupaten kota Provinsi Segala macam Ini mayoritasnya muslim Jadi Jadi tanggung jawab Tanggung jawab Pak Tidak sholat itu Itu Akan ditanya Bapak sebagai pemimpinnya Kenapa muslim di daerah Anda Tidak pernah sholat ke masjid Kenapa Pengajiannya sepi Ini mohon maaf Silahkan Pak Evaluasi diri Kalau bisa bikin memang Peraturan yang memang Sifatnya mengikat Untuk muslim Jangan diotak atik oleh Non muslim ya Ini khusus untuk muslim Silahkan terapkan Pak Karena ini memang harus Semuanya gitu Agar kemudian Benar-benar kita bisa Besok melahirkan Ya generasi yang memang Beradab itu Karena sudah Dilebingkai dengan Aturan Islam Insya Allah Terima kasih Pak Pemirsa Indonesia Jurnalist Forum Adab menjadi catatan penting Bagi kita Apalagi bagi umat Islam Ini pula yang diingatkan Oleh Mas Anto Bahwa Baik diri kita sebagai pribadi Apalagi buat Para suami Sebagai kepala keluarga Menjadi tonggak penting Untuk mengingatkan Dirinya sendiri Dan juga keluarga Begitu juga buat Anda Buat Anda yang menjadi Pemimpin Tanggung jawab Anda Lebih besar Sekali lagi Tanggung jawab Anda Lebih besar Karena itu Ini akan menjadi Hal yang ditagihkan nanti Ikuti terus Bincang kami Bincang kita Di Indonesia Jurnalist Forum Yang selalu hadir Di TVMU Web streaming Dan juga Youtube Nasrud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!